Vincent Thierry adalah salah satu perusahaan gelangan kapal terkemuka asal Italia yang sudah dikenal di dunia sebagai pembuat kapal militer maupun sipil. Baru-baru ini, perusahaan ini merilis varian terbaru dari kapal PPA atau Kapal Patubulatory Polyvalete di Altura yang dikenal sebagai Super PPA atau PPA IFO. Pengembangan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan modern, terutama untuk operasi militer yang lebih kompleks. PPA IFO diharapkan mampu memperkuat kemampuan Angkatan Laut Italia maupun Indonesia, dua negara yang telah menunjukkan menat tinggi terhadap inovasi pada kapal perang ini. PPA IFO akan tetap mempertahankan dasar desain dari kapal PPA standar yang sudah terkenal dengan fleksibilitas dan ketangguhannya. Namun PPA IFO membawa sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan versi standarnya, terutama dalam hal teknologi kendali drone. PPA IFO mampu mengendalikan berbagai jenis drone termasuk UCF atau Unmanaged Service Vehicle, UAV atau Unmanaged Aerial Vehicle, atau UUV atau Unmanaged Underwater Vehicle. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengintayan dan pengendalian di medan tempur modern, di mana drone berperan penting dalam pengawasan dan operasi jarak jauh. Di sisi persenjataan, PPA IFO juga mengalami peningkatan besar. Kapal ini akan dilengkapi dengan 64 cell VLS atau Vertical Launch System, Sailfer, A50, dan A70, untuk memungkinkan pengangkutan lebih banyak rudal dengan kemampuan peluncuran yang cepat dan efektif. Peningkatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan serangan dan juga pertahanan kapal dalam menghadapi berbagai jenis ancaman. Dengan adanya VLS Silver A50 dan A70, PPA IFO menjadi salah satu kapal perang dengan persenjataan paling canggih di kelasnya. PPA IFO juga dirancang dengan fokus utama pada kemampuan anti-service warfare atau peperangan permukaan. Untuk mendukung misi ini, kapal ini dilengkapi dengan rudal anti-kapal MNDA atau MDCN Missile de Concierrenaval. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan target permukaan dengan presisi tinggi pada jarak yang sangat jauh. Dengan penembahan sistem rudal ini, PPA IFO mampu memberikan daya tembak yang kuat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi armada anggatan laut. Italia telah menunjukkan ketertarikannya pada PPA IFO dan berencana untuk membesar dua unit untuk menggantikan PPA Light Plus yang dipesan oleh Indonesia. Kapal-kapal ini akan menjadi tambahan penting dalam armada laut Italia sekaligus menjadi basis dari desain yang akan ditawarkan dengan negara lain termasuk Indonesia. Italia sendiri berharap PPA IFO dapat memenuhi kebutuhan taktis untuk strategi sepuluh negara yang memiliki wilayah maritim yang luas. Sedangkan Indonesia sendiri juga telah memiliki rencana besar untuk kapal ini. PPA IFO diperkirakan akan masuk dalam program pengadaan kapal batch kedua atau juga bisa menggantikan PPA versi Light Plus di masa depan. Kapal ini dipandang sebagai solusi tepat bagi Indonesia dalam mempertahankan kemampuan maritimnya terutama dengan wilayah perairan yang luas dan ancaman keamanan yang kompleks. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!